Untuk kita semua, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan topik antimicrobial uses in bacterial and viral infection. Jadi seperti kita ketahui bahwa antibiotik merupakan suatu obat atau istilahnya pedang bermata dua, atau bersisi dua, di mana satu sisinya adalah sangat berguna di dalam mengobati penyakit infeksi. Apabila digunakan secara tepat, maka pasiennya akan sembuh. Tetapi di sisi yang lainnya, antibiotik mempunyai suatu sifat yang bisa merugikan penderita dan mungkin merugikan pada lingkungan, yaitu yang kita sebut dengan collateral damage, di mana akan terjadi suatu seleksi pressure, dan yang paling berbahaya adalah munculnya kuman-kuman yang kebal antibiotik atau antimicrobial resistant. Dan ini akan menjadi suatu penyakit baru yang sangat membahayakan dan bisa menggagalkan proses pengobatan kita. Ini beberapa antibiotik sesuai dengan kelasnya dan cara kerja antibiotik tersebut. Yang pertama adalah antibiotik yang menghambat sintesis dari asam polat, yaitu golongan sulfonami dan trimetoprim. Kemudian ada juga yang menghambat RNA polimerase, golongan rifampisin. Juga ada yang menghambat pembentukan sel membran, di mana ampotirisin, ketokonasol, dan polimoxin. Juga menghambat sintesis dari dinding sel, yaitu golongan betalactam, cefalosporin, monobactam, dan penicilin. Juga antibiotik lainnya seperti basitrasin, fosfomisin, dan vancomisin. Juga ada antibiotik yang bersifat menghambat DNA girase, yaitu golongan plurokulinolon. Juga ada antibiotik yang bekerjanya adalah dengan menghambat sintesis protein, termasuk di dalam kelompok di sini adalah aminoglicosida, plomfenicol, klindamisin, makrolide, mupirosin, streptomisin, dan tetraksiklin. Kemudian bagaimana dengan penggunaan antibiotik itu sendiri? Jadi antibiotik bisa kita pakai sebagai terapi empiris, yaitu terapi di mana kita belum mengetahui jenis kuman penyebabnya. Sehingga pada penggunaan antibiotik untuk empiris, ini kita menggunakan antibiotik yang spektrumnya agak luas, yang kita sebut sebagai broad spectrum. Kemudian yang kedua adalah penggunaan antibiotik secara definitif, di mana kita sudah mengetahui jenis kuman penyebab infeksinya, sehingga kita menggunakan antibiotik yang dengan spektrum yang lebih sempit. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan antibiotik untuk pencegahan atau profilaksis, di mana di sini adalah digunakan pada saat akan adanya suatu tinggakan, tindakan operasi misalnya, dan pada pasien-pasien yang sebelumnya tidak ada infeksi. Kemudian seperti tadi saya sampaikan bahwa penggunaan antibiotik harus secara tepat dan rasional, yaitu dengan pertama adalah meng-confirm adanya suatu infeksi. Jadi kalau tidak ada infeksi, maka jangan menggunakan antibiotik. Jadi mengetahui bahwa benar-benar ada suatu infeksi, ini bisa secara fisik ataupun riwayat penyakitnya, dari ada tanda-tanda kelainan fisik, ada gejala dan keluhan, kemudian ada faktor predisposisi. Kemudian langkah yang kedua adalah mengidentifikasi kuman patogen, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat dihanose. Kemudian bisa dilakukan dengan pengecatan, pemeriksaan serologis, dan pemeriksaan biakan, dan pemeriksaan sensitivitas, sehingga kita bisa memilih antibiotik apa yang paling tepat atau paling sempit spektrumnya. Selanjutnya adalah pemilihan antibiotik untuk terapi presamptif ini ada beberapa faktor yang berperan, yaitu faktor obat dan faktor husnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah monitoring dari penggunaan antibiotik tersebut, baik secara klinis atau secara laboratorium, kemudian menilai hasil terapi. Kalau hasil terapinya baik, maka mungkin antibiotiknya bisa diteruskan, tetapi kalau tidak baik, secara berkala kita lakukan evaluasi, maka bisa kita ganti. Ini faktor obat yang mempengaruhi dari kerja antibiotik, di mana kita ketahui bahwa ada dua hal yang penting, di dalam obat untuk mencapai ke tubuh, yaitu farmakokinetik, di mana kita mengetahui konsentrasi obat di dalam darah ataupun di dalam jaringan yang terjadi infeksi. Kemudian farmakodinamik, itu bagaimana efek antibiotik tersebut terhadap tubuh. Apakah dia akan membunuh kuman, atau menghambat pertumbuhan kuman, sehingga pasiennya bisa sembuh. Atau kalau memang efek obatnya kurang baik, maka mungkin pasiennya tidak berhasil di dalam pengobatan tersebut. Penggunaan antibiotik sebagai pengobatan, ini beberapa kelompok sebelum kita memilih antibiotik, kita harus mengetahui bagaimana farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat tersebut. Jadi sebagai contoh, ini golongan bektalaktan, mempunyai obat yang termasuk mudah mudah masuk ke dalam tubuh, misalnya ke jaringan, kemudian ke tulang, ke paru-paru, dan cerebrospinal fluid. Kemudian tetapi bektalaktan itu juga sulit menembus abscess, jadi aninya sedikit. Kemudian aminoglicosida, itu baik untuk kuman-kuman yang ada di sirkulasi darah, tetapi tidak baik ada pada kuman-kuman yang ada di jaringan, kemudian di tulang, pada abscess, paru-paru, dan cerebrospinal fluid. Ini salah satu contoh bahwa obat yang mempunyai penetrasi yang bagus ke jaringan, yaitu diantaranya adalah titasiklin, makrolite, squinolon, dan klindamisin. Kemudian dari faktor hostnya sendiri, itu harus kita perhatikan bahwa ada alergi apakah tidak pada penderita tersebut, karena kalau ada alergi bisa menjadi masalah yang serius. Dan untuk mengetahui alergi atau tidak ini, maka kita harus menanyakan kepada penderita, apakah ada riwayat alergi atau tidak. Contohnya alergi penicillin, maka kita harus menghindari obat-obat bolongan betalaktam, contohnya penicillin, cipalosporin, karbapenem, karena bisa menyebabkan suatu reaksi yang cukup fatal. Kemudian faktor host lainnya adalah umur. Ini juga bisa kita pakai sebagai alat bantu untuk menentukan pemberian antibiotik secara empiris. Bagaimana fungsi ginjal dan fungsi hati pada penderita yang dengan usia lanjut ataupun pada penderita yang usianya sangat muda. Kemudian apakah ada pada kehamilan? Jadi kita memilih antibiotik pada kehamilan juga harus hati-hati, di mana jangan sampai antibiotik tersebut mempunyai efek pada janinnya, di mana mungkin bisa teratogenik, itu harus kita hindari. Kemudian juga bisa merubah disposisi dari obat-obat tersebut pada ibu hamil. Kemudian faktor host lainnya, faktor genetik, misalnya pada G6PD, defisiensi, kemudian pada penderita-penderita dengan gangguan fungsi ginjal dan fungsi hati, maka kita juga harus hati-hati di dalam memilih antibiotik. Dan kalau menggunakan antibiotik tertentu, maka kita harus melakukan adjusting dari dosis, jadi dosisnya disesuaikan dengan fungsi ginjalnya. Kemudian penyakit-penyakit lain yang menjadi faktor predisposisi dari penderita tersebut juga harus kita ketahui. Jadi untuk mengetahui apakah penderita yang akan kita beri antibiotik tersebut benar-benar terinfeksi oleh bakteri, itu kita harus melakukan suatu telah setara riwayat penyakit ataupun pemeriksaan fisik secara teliti. Contohnya yang paling cederhana, kita lihat bagaimana temperaturnya, apakah suhunya lebih dari 38 derajat Celcius atau tidak. Kemudian kita lihat lekositnya, apakah ada lekositosis atau tidak. Kemudian biomarker-biomarker lainnya seperti biomarker prokalsitonin dan lain sebagainya. Kemudian apakah secara fisik, apakah ada tanda-tanda adanya suatu infeksi, misalnya pembengkaan pada kulit atau jaringan lunak. Kemudian keluhan-keluhan pasien juga perlu kita perhatikan. Misalnya adanya sesak, batuk, dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktor predisposisi yang memengaruhi adalah misalnya pada penderitaan dengan operasi, kemudian prosedur-prosedur pembatasan prosedur, penderitaan dengan pembatasan prosedur, misalnya tidak bisa dilakukan tindakan-tindakan tertentu. Kemudian monitoring. Monitoring ini sangat penting juga untuk mengetahui apakah antibiotik yang kita gunakan ini mempunyai efek toksisitas atau tidak, dan efekasinya bagaimana. Jadi kalau pada penderitaan dengan perbaikan klinis, maka kita bisa melihat atau mengetahui dengan perjalanan demamnya bagaimana, kurvanya, demamnya menurun, kemudian lecosidnya menurun juga, prokalsitoninya bagaimana, kapan kita harus bisa menyetop, kemudian nyerinya hilang atau tidak, apakah menderita batuk atau tidak. Kemudian regimen antibiotik. Ini juga sangat tergantung dari kondisi tubuh, bagaimana serum level dari antibiotik di dalam tubuh, kemudian fungsi ginjal dan fungsi livernya bagaimana, apakah antibiotik tersebut dikeluarkan melalui ginjal atau liver, kemudian beberapa tes lain yang diperlukan. Dan monitoring lanjutnya adalah bahwa kalau penderitaan kondisi sudah membaik, maka kita mungkin dipertimbangkan untuk mengganti dari intravenous ke peroral. Ini yang kita sebut dengan switch therapy, di mana switch therapy merupakan salah satu kriteria penggunaan antibiotik secara rasional. Kemudian hasil pemeriksaan mikrobiologi. Jadi dengan pemeriksaan mikrobiologi ini, maka kita bisa melihat apakah ada resistensi atau tidak. Jadi kalau ada resistensi, maka kita ganti dengan yang sensitif. Dan sejapat mungkin kita memilih antibiotik dengan spektrum yang paling sempit. Ini khusus untuk menghindari terjadinya resistensi. Ini beberapa hal yang perlu kita ketahui pada infeksi bakteri dan virus. Jadi kalau kita mengetahui ada infeksi bakteri dan virus, maka ada suatu interaksi di dalam tubuh kita. Jadi virus ini mempengaruhi tubuh kita, sehingga bakteri patogen itu bisa lebih mudah melakukan kolonisasi di dalam tubuh kita, dan sehingga bisa lebih cepat masuk ke dalam tubuh. Jadi ini, maka kadang-kadang ada klinisi yang kalau ada, walaupun itu infeksi virus, juga diberi suatu antibiotik. Kemudian pada saluran nafas atas sendiri, ini bisa kita lihat dari skema di sini, bahwa virus juga dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi kekebalan yang mendukung infeksi bakteri, infeksi bakteri ke dalam tubuh kita. Jadi ini bisa kita lihat beberapa sel-sel imun yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian bagaimana dengan penggunaan antibiotik pada infeksi bakteri? Ini ada suatu jurnal yang menyebutkan bahwa ada efek yang signifikan dengan penggunaan makrolaid sebagai terapi ajupan di dalam penerita yang dengan influensi yang berat. Tetapi ini adalah, keuntungannya ini adalah bersifat perlu penelitian lebih lanjutnya. Dan keuntungan dari penggunaan yang ini untuk makrolaid khususnya adalah untuk sebagai anti-inflamatorinya. Jadi efek anti-radangnya memang terbukti mempunyai efek anti-radang yang cukup baik. Kemudian penelitian lain ini menyebutkan bahwa lebih dari sepertiga pada pasien kritis dengan MERS-CoV mendapat terapi empiris dengan makrolaid tidak didapatkan perubahan yang signifikan dari mortalitas. Jadi ini menunjukkan bahwa makrolaid sebenarnya tidak mempengaruhi mortalitas pada penerita dengan MERS-CoV. Kemudian antibiotik lain yang sering dikombinasikan dengan virus adalah doksisiklin. Di mana doksisiklin ini mempunyai beberapa efek lain selain antibiotik, yaitu sebagai anti-parasit. Kita sering menggunakan doksisiklin ini sebagai anti-malaria. Kemudian anti-aging, karena ini juga beberapa jurnal ada yang menyatakan. Kemudian juga menghambat replikasi dari virus dan produksi dari interleukin 6. Jadi doksisiklin dan anti-asitromisin ini secara fungsi menghambat menghambat sintesi protein di sel. Jadi ini merupakan side effect dari ubat tersebut, sehingga dipikirkan bahwa doksisiklin ini bisa dipakai sebagai terapi ajukan pada penerita atau pencegahan COVID-nya. Jadi ini juga salah satu jurnal yang menyatakan bahwa penerita penggunaan antibiotik yang ditujukan untuk penerita COVID-19 karena tujuhnya adalah mereka menghambat sintesa protein ini. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan Penitia. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.